Tim relawan Putra Pahandut Palangkaraya akhir pekan lalu mengevakuasi ular cabai besar dari dalam rumah warga Jalan Antangkalang. Saat relawan datang, ular bersembunyi ditumpukan buku di dalam kamar. Untuk menangkap ular sepanjang 1,5 meter yang memiliki bisa mematikan tersebut, petugas menggunakan alat penjepit. Ular diduga berasal dari hutan sekitar permukiman dan masuk rumah untuk mencari makanan seperti tikus. Untuk logisnya ular masuk ke dalam kamar warga. Selanjutnya kami mendatangi rumah warga yang tersebut untuk mengevakuasi ularnya. Ada kesulitan Pak? Kesulitannya hanya lemari-lemari dengan buku yang bertumpukan yang perlu digeser terlebih dahulu. Berarti ular bersembunyi Pak ya? Ya, ular bersembunyi. Jenis ular berbisa atau gimana Pak? Jenis ularnya berbisa. Mematikan itu Pak ya? Ya, mematikan. Agar tidak mengganggu warga, ular yang dimasukkan ke dalam karung akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalteng untuk dilepasliarkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan. Selamat menikmati.